Empat jenazah anak korban pembunuhan ayah kandung di Jagakarsa, Jakarta Selatan dimakamkan diiringi isak tangis ibu mereka yang juga sempat dirawat akibat dianiaya tersangka. Sementara jenazah Julita Siman Juntak, wanita yang tewas diracun seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Parat juga dimakamkan usai diautopsi. Jenazah empat bocah berinisial VAD, SKD, RAD dan AKD, korban pembunuhan sang ayah, panca darmansah, 40 tahun, dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Bedahan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Keluarga yang hadir tak kuasa menahan tangis saat jenazah dimakamkan secara berdampingan, termasuk ibu korban Devnisa Putri yang terus menangis sambil memeluk boneka milik salah satu anaknya. Hasil penyelidikan polisi saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka mengaku membunuh keempat anaknya dengan cara dibekap satu persatu dalam kondisi sadar. Kejinya lagi, aksi sadis itu juga direkam tersangka menggunakan kamera ponsel. Sementara motifnya masih dalam penyelidikan. Pada sore hari ini kita sama-sama bisa menyaksikan pemakaman empat orang anak yang tidak berdosa. Kami sudah tetapkan saudara P sebagai tersangka. Selanjutnya hari ini kami juga berhasil untuk meminta keterangan dari ibu D selaku ibu dari korban, keempat korban ini. Terima kasih. Terima kasih.